Halo, Assalamualaikum, Rifki di UK Gimana teman-teman persiapan untuk mendaftar LPDP tahun 2024? Nah, di video ini saya mau share nih tentang gimana cara menulis proposal penelitian Biasanya saya menerima mentoring, beberapa menti untuk saya bimbing dalam mendaftar untuk S3 dan S2 Tapi umumnya juga S3 sih ya, nah disini saya akan membahas tentang 2 hal utama Yang pertama adalah format penulisan, itu yang pertama Yang kedua, bagaimana saya menemukan topik penelitian doktoralnya Nah, langsung aja ya Yang pertama adalah karena saya penerima beasiswa pergeruan tinggi utama dunia Maka saya merujuk ke link ini bahwa kita harus mempersiapkan proposal penelitian khusus doktor Sebanyak 1.500 sampai 2.000 kata Nah, barangkali ini harus kita penuhi karena kita harus mengikuti LPDP ya Sebagai pendana biaya studi kita Bisa jadi juga ada syarat dari admission kampus yang harus teman-teman ikuti Tentu saja ini sangat opsional Atau syarat dari supervisor itu tentu harus diobrolkan Kira-kira butuh research plan atau research proposal yang seperti apa Nah, untuk kerangkanya ada judul penelitian Standar ya Saya ingin ngajak kalau ini S3 ya Tentu karena teman-teman mendaftar di jenjang S3 Sudah pernah S1 dan sudah pernah S2 Maka akan sangat familiar dengan pola bab 1, bab 2 dan seterusnya Ada di laporan tugas akhir itu Dan di latar belakang tentu saja ini adalah bab 1 Kita meletakkan urgensi Bisa manfaat Bisa latar belakang ya Landasan kenapa kita mau melakukan penelitian itu Kemudian masih di bab 1 Kita harus me Saya tidak suka dengan perumusan masalah Ini terlalu rendah Jadi kalau merumuskan masalah itu Memang levelnya S1 Sementara S3 adalah Menentukan research question atau pertanyaan penelitian Atau statement of problem Itu lebih tepat sepertinya Enggak juga ya bahasa Inggrisnya Tapi kurang lebih seperti itulah Jadi research question Kenapa research question? Jadi kriterinya begini Research question itu Kalau ditanyakan Maka secara umum orang-orang itu tidak ada yang tahu jawabannya apa Misalkan tentang berapakah usia alam semesta Sudah ada yang tahu teman-teman Sudah ada orang yang meneliti tentang usia alam semesta Entah dengan pendekatannya simulasi Entah pendekatannya dengan rumus analitik Dari kalangan fisika teoritis Itu sudah ada yang melakukan berarti Itu bukan research question Harus diganti lagi Kira-kira apa yang membuat Kita semua belum tahu Umat manusia di dunia Itu belum tahu Jangan cuma Indonesia Di dunia belum tahu Sebetulnya apa? Nah itu adalah research question Tujuan penelitian itu saja untuk menjawab research question Jadi harus spesifik kira-kira apa yang mau dituju Kelogisan ini adalah bab dua Tentu teman-teman bisa menggunakan Rinjauan pustaka Sudi literatur Untuk membacking Untuk mendukung Bahwa kegiatan penelitian ini bisa dilakukan Contoh research question Boleh dong saya penasaran tentang lokasi Tuhan Dimana sih Tuhan? Pertanyaannya sih kayaknya benar ya Gak ada yang tahu ya Benar Tapi logis gak? Ya gak logis lah ya Gak logis Rasionalisasinya tidak ada Jadi kita gak punya tinjauan pustaka Studi literatur orang yang dulu pernah Menggunakan metode tertentu untuk melokalisasi Tuhan Tuhan gak bisa dilokalisasi dengan metode saintifik misalkan Jadi bagaimana kita bisa melakukan Kontribusi teoretis dan praktis Itu tidak akan tercapai Kalau tidak tercapai Jangan dimulai Karena studi S3 itu Tidak lama ya Tidak lama Lama sih Tiga sampai empat tahun Tapi tentu saja kita gak berharap Lebih lama daripada itu Karena Kita harus selesai Menjawab Research question Kalau itu sudah terjawab Maka kita lulus Simple Metode dan desain Dari kita studi literatur Otomatis kita juga Menangkap bahwa Orang-orang ini Pakai metode apa sih Bisa gak kita tiru Bisa gak kita modifikasi Nah itu yang teman-teman Sampaikan di dalam Subbub ini Signifikansi dan manfaat Ini mirip ada di bab 1 Jadi bisa diceritakan di bagian ini Kelapa di belakang Agar dia dekat dengan kesimpulan dan saran Teman-teman ingin menjawab apa sih Kalau sudah terjawab itu Lalu siapa yang merasakan manfaatnya Mungkin yang melamar S3 Mayotas adalah dosen Tapi mungkin juga ada yang tidak ya Ada yang mungkin Staff kementerian Dan seterusnya Ya kira-kira manfaatnya bagaimana Untuk siapa saja Yang bisa merasakan S3 Saudara Kesimpulan dan saran Otomatis adalah Bagaimana teman-teman Meringkas Meringkas Proposal penelitian ini Kira-kira beneran bisa dikerjakan gak Apakah Misalkan research questionnya adalah Apakah Mars Bisa Jadi Habitat Yang Huniable Ya bisa dihuni oleh Oleh manusia Itu research question Tetapi apakah Dananya ada Apakah negara kita bisa Mengirimkan Awardinya untuk terbang Ke Mars Gak masuk akal Jadi Mungkin manfaatnya Jelas ya Tapi Gak logis gitu ya Kemudian Kesimpulan dan sarannya Gak akan tercapai Dalam kurun 3 tahun Itu waktu yang sangat sebentar Untuk meneliti Space exploration Terlalu singkat Rata-rata penelitian Space exploration itu Bisa 10-20 tahun Jadi penelitian Pendorong roket Itu bisa panjang Apalagi Untuk mengetahui Apakah Mars Is habitable Or not Atau bagaimana Membuat Mars Menjadi habitable Oke Daftar pustaka Jangan lupa Nah Karena ini Terbatas 2000 kata Maka teman-teman harus Berpikir kreatif Dan yang saya lakukan Dengan saran dari Senior Dari tahun 2021 Adalah Meletakkan daftar pustaka Atau referensi Di PDF Yang terpisah Jadi disini ada referensi Berupa link Yang bisa dikunjungi Dan referensi yang seperti ini Ya jadi Referensi yang terpisah Harapannya mereka tetap bisa Referensi 2 halaman sendiri Ya referensi 2 halaman sendiri Penuh 2 halaman penuh Sementara ini sudah 6 halaman Dan ini terbatas 2000 kata Jadi saya tidak bisa Meletakkan sampai 9 halaman Tidak memungkinkan ya 8-9 halaman Tidak memungkinkan Oke Kembali lagi kesini Itu formatnya Harus diikuti Kalau sudah Maka teman-teman siap Untuk berkomunikasi Dengan calon supervisor Apakah Boleh Menghubungi calon supervisor Ketika Belum ada topik Bisa jadi Tapi teman-teman juga Merisikokan diri sendiri Jadi Kurang Menarik Untuk Di Dipropose Dipropose Di approach Jadi Sebetulnya kita Approach Supervisor Tapi supervisor juga Approach kita Sebagai calon PhD student Apakah Apakah kita memungkinkan Untuk melakukan Riset-riset mereka Nah itu Dia juga Memahami kita Berusaha memahami kita Dan Bagaimana Akhirnya saya menemukan Topik penelitian Nah yang pertama adalah Bermimpi Jadi Menuliskan cita-cita itu Di tahun 2019 Kemudian Berjalan pandemi Tentu saja Saya berusaha Untuk melengkapi syarat Bahasa Beasiswa ya Jadi saya melengkapi syarat itu Tapi sulit Karena Pandemi Semua lembaga Tes itu tutup Jadi tidak menyelenggarakan Tes secara terbuka Baru di akhir 2020 Saya akhirnya pegang IELTS 7,5 Dan itu saya gunakan Sebagai tiket untuk Melamar posisi Doktor Doktoral student Di berbagai kampus Saya sudah Keliling 2021 Keliling itu Dari satu wawancara Ke wawancara lain Minimal Dari satu tempat itu Dua sampai tiga wawancara Ya Kayak Leuven Henn Kampus di Denmark Kemudian Mana lagi ya Ternyata Eropa sih Belgia Henn Leuven Jerman Oldenburg Kemudian Itali Ada juga Spanyol Spanyol ada gak ya Perancis mungkin Iya Daerah-daerah situ Eropa pokoknya Tapi gagal Gagal semua Dan termasuk 2021 itu Saya juga mendaftar LPDP Targeted PNS Ya itu juga gagal Tapi Lumayan Sudah ada proposal yang jadi Yaitu proposal yang tadi Jadi saya menggunakan Proposal ini Ini Sudah saya kembangkan Sejak 2021 Idenya Lalu diperbaiki terus Menerus Sampai Akhir 2022 Dan saya juga Karena gagal Akhirnya menggunakan Proposal tersebut Untuk mendaftar Doktoral Bridging Course Ini untuk dosen Program Dari Kementerian Pendidikan Kemudian dan Riset Teknologi Itu dikirim ke Irlandia Dan itulah Kami berinteraksi Dengan Lebih banyak Para peneliti dunia Para calon supervisor Lalu matchmaking Ada yang cocok Banyak teman-teman saya Kemudian Melakukan studi Di Irlandia Di Galway Di Mana lagi Dublin Di Cork Dan lain-lain Nah itu Banyak yang cocok Ke Irlandia Cuma saya Kesebelahnya Ke London Dan di 2022 Akhirnya saya mencoba lagi Menghubungi Imperial College London Dan juga Pasrah Untuk mendaftar PT UD LPDP Perguruan Tinggi Utama Dunia Karena Alhamdulillah Mengantongi LOA Dan LOA itulah Yang kemudian digunakan Untuk mendaftar PT UD Dan 2023 Oktober Mulai studi Jadi saya sekarang Baru 4 bulan S3 Dan Ya Kegiatannya Mulai Mulai Wow Nah itu Dan gimana sih Cara berkomunikasi Agar Kesempatan Untuk diterima supervisor Lebih besar Jadi Kalau teman-teman cuma email Kan gampang ya Cuma email aja loh Email kan gampang Tapi email yang disambut dengan baik Nah ini yang susah Yang pertama adalah Bangun reputasi Agar kita bisa menuliskan Di dalam CV kita Curriculum VT Yang baik Jadi bisa conference paper Journal article Kemudian kalau ada project coding Bisa diletakkan di GitHub Kemudian kalau ada project Mungkin berbahasa Inggris Bisa diletakkan di Youtube Itu bisa disematkan Di dalam CV Agar ditonton ya Oleh Oleh supervisor Dari situ mereka akan tahu nih Kualitas bahasa Inggris kita Mereka akan tahu Kemampuan coding kita Seberapa dalam Dengan bahasa Python R C++ Mungkin Dan seterusnya Itu penting Saya ingat dalam Mewancara Saya ditanyakan tentang Javascript Ya Bisa gak kamu Javascript Saya bilang bisa Gitu kan Nah itu Saya gak tahu Ternyata Skill itu dibutuhkan Gitu Kemudian Jangan lupa Kepo tentang kerjaan Di laboratorium Supervisor Dalam 4 tahun terakhir Caranya adalah Saya menggunakan Aplikasi seperti Research Rabbit Atau Alicid Atau Cspace Untuk Research Rabbit sih Itu paling gampang Untuk melacak Nama Supervisor saya Jadi Kalau di Artikel Journal Nama paling belakang Itu adalah Supervisor Dan nama paling depan Itu adalah Mahasiswa PhD Biasanya begitu Dari situlah teman-teman Bisa Melacak Kira-kira pekerjaan Para mahasiswanya itu Tentang apa Bidangnya Apakah kita relevan nih Jangan sampai teman-teman itu Membawa topik yang Dipaksakan Karena saya LPDP Saya membawa topik Tentang Indonesia Yaudah Tentang Indonesia aja kan Tapi Yang relevan Dengan minat Topik Risetnya Pembimbing tersebut Apa Nah itu yang harus kita Perjuangkan Dengan cara Membaca Literatur Yang telah terbit Dari Grup lab tersebut Jadi kita jangan Memaksakan gendak Pokoknya Indonesia Jangan Jangan kaku begitu Kita harus tahu Apa yang mau kita teliti Pastinya juga Lanjutnya adalah Kita menulis Email Pertama Kita Akhirnya kita Memberanikan diri Untuk menulis Buktikan Bahwa kita kenal Dengan hasil pekerjaan Di lab tersebut Kita tahu Wah saudara Itu bahasa Inggris Wah saudara Menerbitkan ini Saya sangat mengikuti Hasil Luarannya Saya Sangat Menyukai Nah jadi kita Menyampaikan Ketertarikan Di grup Audio Experience Design Imperial College London Itu ada dua cabang Spatial Audio Dan Safe Acoustics Sebenarnya Ada banyak lagi Ada empat lah Tapi kurang lebih Hanya ada dua Gelombang besar Yaitu yang untuk Eco Acoustic Monitoring Dan satu lagi Untuk Virtual Reality Spatial Audio Audio Perception Itu Ada dua Dua mazhab Bukan dua mazhab ya Dua proyek besar Yang sedang dikerjakan Di Imperial Dan itu Saya nyatakan Saya minatnya Ke X Atau ke Y Nah itu harus spesifik Berarti kita udah Paham Dengan apa yang dilakukan Oleh supervisor tersebut Nah gimana Teman-teman udah paham belum Dengan Apa yang dikerjakan Oleh calon Supervisernya Jangan sampai Masih menebak-nebak Dan Memaksakan Kehendak Wah saya maunya Mengkaji tentang Penggunaan Machine Learning Untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis di Indonesia Wah itu Terlalu umum Gimana Kalian mencari Kesamaan Relevansi Dengan Supervisernya Cobalah Baca-baca Yang mendalam 10 artikel Mungkin Dari Dari mereka Begitu ya Dan Kabari Kasih inisiatif Jadi ketika Mengirim email Kasih inisiatif Bahwa Saya sudah Memulai Proses aplikasi Di website Imperial Di website Campus Cuma Saya Tertahan Di tahap Harus Menghubungi Calon supervisor Dan itu memang ada Di tahapnya Imperial Dan akhirnya Beliau Menyegerakan Untuk Segera Melakukan Wawancara online Melalui Teams Waktu itu Dan akhirnya Kami wawancara Nggak Nggak Berapa lama Dan Keluarlah Letter of acceptance Itu tanda Beliau cocok Dengan Apa Minat saya Dan kemampuan saya Untuk melakukan Apa yang saya rencanakan Ini Yaitu di Eco Acoustic Monitoring Lalu Juga Jangan lupa Untuk menyebutkan Bahwa Teman-teman Akan didanai Oleh siapa Apakah Akan mendanai Pribadi PhD-nya Bisa jadi Teman-teman Sangat kaya raya Jadi tidak menutup Kemungkinan menggunakan Beasiswa ayah Dan bunda Atau mungkin Teman-teman udah bekerja Dan Seorang Bebisnis Milyarder Yang punya Banyak uang It's okay Atau Beasiswa Maka ceritakanlah Timeline Beasiswa teman-teman Jadi saya Saat itu Approach Beliau Di bulan Bulan apa ya April mungkin April saya approach Beliau Lalu Dapat LOE itu Di bulan Juni Kalau gak salah Jadi Ada April Mei Juni Dan Beasiswa APDP Baru Awal seleksi itu Agustus Administrasi September Kemudian nanti Di November itu Pengumuman akhir Tanggal 11 November itu Pengumuman akhir Jadi Saya Approach Kampus dulu Baru beasiswa Jadi Makanya itu Masuk PT UD Kalau Teman-teman daftar LPDP dulu Kampusnya belakangan Bisa jadi dapat Tiga pilihan kampus Tapi untuk S3 itu sangat Berisiko Tapi anyway Either way Oke Yang mana yang mau dicoba Silahkan Saya udah gagal Sebelas kali Teman-teman mau gagal Berapa kali Ya Kalau gagalnya Baru dua kali Tiga kali Jangan mengeluh Silahkan mengeluh Kalau sudah 80 kali Silahkan Tapi kalau belum sebanyak itu Jangan Jangan mengeluh Coba terus Ya Kemudian Lampirkan CV terbaru Ya ini harus dipelajari nih Kira-kira CV yang diterima Untuk Aplikasi PHD Seperti apa sih Nah ini Kalau butuh Saya bisa buatkan videonya Kalau enggak ya Saya skip aja Lalu Penutup email Itu Penting ini Harus menagih Sesuatu yang jelas Maunya apa Jadi Misalkan maunya adalah Mau Ketemu Online Meeting Gitu kan Itu harus disampaikan Harus clear Saya minta LOE Jelas sekali tuh Saya Bawa topik Saya sudah mempelajari Bidangmu Dan selama Empat tahun terakhir Kamu meneliti ini Saya pengen Meneliti juga Tapi untuk yang Bla 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 Dan saya membawa Funding sendiri Dari Indonesia Nilainya sekian Penting untuk Menyatakan nilai Karena nilai itu Menunjukkan Bahwa kita serius Contoh misalkan Ada dana riset Berapa ribu pound sterling Ada living allowance Bahwa kita cukup Jangan sampai Kita sampai di UK Kemudian Terlantar Tidak bisa membiayai Untuk tempat tinggal Makan Itu jadi Akan jadi masalah Nah ini kita tidak mau Jadi kita harus Yakinkan bahwa Fundingnya ada Siap Dan bisa membantu kita Untuk sukses menjadi PhD student disana Oke Lalu ada email balasan gak Positif Dan negatif Kalau positif Waktu itu Saya diminta untuk Oke Tunjukkan Lampiran Tulisan yang pernah kamu buat Saya kirimkan Conference paper Saya kirimkan Artikel Jurnal yang Masih draft Dan akhirnya tidak ada Respon Tahu-tahu Yaitu Keluar letter of acceptance Kalau negatif Nah ini beberapa menti Saya juga menerima Balasan yang Kurang menyenangkan Maksudnya Kurang Membahagiakan Jadi tidak ada Balasan Jadi tidak ada balasan Otomatis ya Mungkin beliau sangat sibuk Maka teman-teman bisa Mengirim email yang kedua Di dalam jarak Dua pekan Jadi jangan terlalu dekat Untuk Mengulang kirim email Harus diberikan jarak Kemudian bisa jadi Ada balasan Tapi ditolak Ditolaknya bisa jadi Karena bidang tidak cocok Nah ini berarti Keponya kurang betul Harusnya kan kita Paham ya Apa yang dilakukan Risetnya Jangan umum banget Akuntansi Ekonomi gitu kan Asalkan akuntansi Asalkan ekonomi Asalkan teknik kimia Jangan begitu teman-teman Harus spesifik Bidang yang diteliti Itu apa Nah itulah yang sedang Yang akan dilamar Begitu kan Yang kedua Bimbingannya sudah penuh Bidangnya cocok Tapi bimbingannya penuh Nah kita memang Gak bisa tahu Kalau gak nanya teman-teman Ini harus Harus approach Secepat-cepatnya Makanya kalau ini sudah Momen seleksi Ya apa boleh buat Teman-teman harus berlari Betul-betul berlari Dan berharap Supervisernya memiliki Respon yang cepat Nah Saya bersyukur Email saya itu Biasa Dibalas dalam Durasi 10 menit Secepat itu Atau bahkan sekarang ya Saya bisa Chat Melalui Teams Dibalas dalam Hitungan menit Betul-betul Ya kayak Ngechat Whatsapp aja gitu Itu sesimpel itu Setidak formal itu Dan Saya merasakan Egaliter Yaitu dari kultur Eropa dan Inggris ya Oke Research gap Masih bagaimana Cara saya menemukan Topik bidang ini Latar belakang saya Teknik fisika Teknik fisika itu Merekayasa fenomena fisika Dan minat saya ada pada Fisika bangunan Di dalam bangunan ada suara Dan saya mempelajari Tentang akustik ini Lalu di S1 Saya meneliti tentang Akustika ruang masjid Untuk fungsi peribadahan Sangat objektif Measurement Menggunakan impulse response Oke terlalu teknis Dan waktu S2 Saya agak Multidisiplin Antara akustik dengan Psikologi Karena saya melakukan Survey questionnaire Analisis Menggunakan semantik Diferensial ya Untuk perpustakaan Di Institut Teknologi Bandung Oke jadi Ada perkembangan S1 S2 Akustiknya ada Di dalam bangunan Kemudian akustiknya Di dalam bangunan Dan berinteraksi Dengan luar bangunan Lalu Akhirnya saya bekerja Di Itera Di Lampung Dan ngobrol Bareng kolega Dari bidang Dan kampus lain Saya punya kawan Di biologi UGM Saya ngobrol dengan dia Bidang terakhir itu Seperti apa Saya ngobrol dengan Teman-teman rekayasa Kehutanan di Itera Bidangnya apa Yang sedang in sekarang Begitu Akhirnya saya Terpentik Wah ini Ini Momen Potensi yang Tidak digarap oleh Siapapun di Indonesia Paling tidak Dalam 3 tahun Terakhir di Indonesia Itu belum ada Ahlinya Sehingga saya memilih Bidang ini Nah tanda tanya ini Muncul teman-teman Kalau kita Terbuka sama Bidang lain Kenapa saya Tidak meneliti Lebih lanjut Akustik ruang Dan indoor soundscape Itu jenuh teman-teman Jadi bukan Bukan Tidak ada lagi Ruang untuk Diteliti Bukan Personality nya Jenuh Jadi kita perlu Keluar Untuk refresh Nah itu yang Harus dicoba oleh Teman-teman Untuk terbuka Dengan bidang lain Sehingga Ditetapkan S3C adalah Bidang Eko-akustik monitoring Alat IOT Internet of Things Nanti Menggunakan Artificial intelligence Audio signal processing Untuk Membantu Para biologis Dan ekologis Untuk memantau Dan melindungi Keanekaragaman Hayati Yang amat tinggi Di negara hutan Hujan tropis Seperti Indonesia Gitu ya Itu adalah Bidang saya Nah teman-teman Bisa menggunakan Analisis SWOT Strength Weakness Opportunity And Threat Untuk Menganalisis Apakah Bidang ini Memunculkan Resource gap Atau tidak Ya jadi Saya melihat Kekuatannya ya Spesies kita Banyak Masalahnya Ternyata dari Banyak itu juga Menjadi Langkah dan Terancam punah Nah langkah dan Terancam punah Ini harus dilindungi Nah memang Jenis kekayaan Biodiversitas Itu gak bisa Diuangkan Teman-teman Gak bisa Memang tidak ada Negara yang akan Membeli Tetapi Itu ciptaan Tuhan Gimana ya Ini nih Reflektif ya Filosofis ya Kalau misalkan Harimau Jawa Begitu Itu kalau kita punya Harimau Jawa Kenapa Apa untungnya Untuk kita Sebenarnya bisa Dijawab secara Sientifik Karena dalam Ekologi itu Ada rantai Makanan Dan seterusnya Itu penting Untuk menjaga Keseimbangan Ekosistem Kalau tidak Seimbang Maka kita Kollaps Kalau teman-teman Kehilangan Lebah Maka lebah itu Berfungsi untuk Menyerbukkan Bunga Agar dia menjadi Buah Kita akan Kehilangan Pangan yang Sangat besar Kalau kehilangan Serangga Dan serangga Itu adalah Makanan dari Burung Dan burung Dimakan oleh Siapa Makan oleh Siapa Semua itu Memiliki peran Di dalam Ekosistem Kalau kita Mengganggu Keseimbangannya Itu Siap-siap Kiamat Jadi kiamatnya Itu bukan Karena Kena meteor Bumi kita Hancur Tidak Bencana Ekosistem Misalkan Perubahan iklim Karena Perubahan Temperatur Maka Perilaku Hewan Bisa berubah Di Temperatur 20 derajat Dengan Kelembaban Sekian Hewan Akan Ngapain Dengan Temperatur 38 derajat Kelembaban 10% Hewan Akan Ngapain Itu Sangat Mempengaruhi Dari Keseimbangan Ekosistem Jadi itu Adalah Kekuatan Yang Saya Anggap Ada di Indonesia Dan Harus Saya Tonjolkan Saya Jual Teman-teman Jadi Supervisor Saya itu Benar-benar Kebeli Banget Kebeli Dengan Sumatera Kebeli Dengan Borneo Dengan Indonesia Karena Memang Kita Negaranya Negara Tempat Dimana Segala Keanekaragaman Hayati Itu Berada Itu Kekuatan Kita Weakness Weakness Nya Adalah Hasilnya Mungkin Gak Ada Yang Peduli Tapi Gak Apa Harus Dilakukan Nanti Kalau Sudah Jadi Sesuatu Kita Perkenalkan Kita Promosikan Agar Orang-orang Peduli Harapannya Kan Begitu Kurang Pragmatis Untuk Hasilkan Uang Gak Ada Uang Kalau Kita Mau Jadi Uang Kita Tangkap Burung Burung Itu Menggunakan Eko Akustik Lalu Kita Jual Burung Coba Itu Di Lampung Begitu Teman-teman Maksudnya Penangkapan Perburuan Liar Illegal Pocing Itu Menangkap Satwa Liar Satwa Langka Harimau Aceh Harimau Sumatra Di Aceh Itu Ada Perangkap Untuk Dijual Bulunya Kulit-kulit Itu Jahat Sekali Apakah Kita Mau Di pihak Yang Begitu Menjadikan Segala Sesuatu Itu Uang Ukurannya Saya Kira Enggak Opportunity Kesempatannya Apa Saya Tadi Bilang Artificial Intelligence Sangat Terbuka Untuk Diterapkan Di Bidang Ini Teknologi Pemerosesan Sinyal Mikro Prosesor Kita Sangat Canggih Bayangkan Teman-teman Bisa Menjalankan Satu Sistem Yang Ukurannya Hanya Sebesar Ini Jadi Zaman Dulu Mungkin Kita Perlu Komputer Ukurannya Sepabrik Sekarang Kita Bisa Menjalankan Satu Komputer Pemerosesan Dengan Ukuran Yang Sangat Kecil Dan Daya Sangat Rendah Bisa Tahan Di Alam Liar Selama Berbulan Bulan Itu Luar Biasa Sekali Dan Salah Satu Riset Di Grup Kami Itu Menggunakan Solar Cell Untuk Mentenagai Monitoring Ekoakustik Itu Kesempatannya Lalu Threat Ancamannya Alam Iklim Hewan Liar Itu Bisa Merusak Alat Kita Jadi Penelitian Saya Akan Terganggu Kemungkinan Tapi Ya Itu Sudah Sepaket Dari SWOT Saya Semua Harus Dilakukan Semua Harus Diperjuangkan Jadi Bagaimana Kita Bisa Melakukan Riset Kalau Teman-teman Siap Dengan Analisis Ini Maka Ketika Wawancara Akan Lebih Percaya Diri Oke Mungkin Itu Dua Poin Besar Yang Saya Sampaikan Di Video Ini Sebagai Penutup Kalian Mau Saya Cerita Apa Lagi Silahkan Sampaikan Di Telegram Mungkin Twitter Instagram Saya Silahkan Di Kontakt Kalau Diperlukan Dan Ya Mohon maaf Saya Belum Bisa Menerima Mentoring Tapi Kalau Teman-teman Mengikuti Saya Di Twitter Saya Melakukan Nazar Nazar Pemilu Nazar Pemilu Secara Politik Tahun 2025 Saya Membuka Mentorship Untuk Khusus Afirmasi Jadi Kalau Teman-teman Merasa Dalam Bagian Afirmasi S2 S3 S1 IISMA Afirmasi Silahkan Menghubungi Saya Untuk Persiapan Mentorship Di Itu Apa Dan Syaratnya Itu Harus Terpenuhi Itu Gratis Jadi Ya Silahkan Silahkan Untuk Memantau Perkembangannya Bagaimana Saya Dengan Nazarnya Menakih Saya Dengan Nazarnya Saya Bikin Nazar Tidak Main-main Karena Saya Berharap Kebaikan Untuk Indonesia Itu Dari Saya Rifki Dari UK Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh